Hai, Assalamualaikum teman-teman, di video kali ini aku mau bikin one brand makeup tutorialnya SK Sebenernya udah aku punya lama, udah aku beli dari lama, tapi aku belum sempet nyobain produk-produknya Karena emang belakang ini lagi gak sering make up-an Nah ini untuk alisnya udah jadi, aku gak pake produk SK karena aku gak beli produk alisnya SK Sekarang aku bakal conceal alisnya, pake concealer dari SK, ini aku pake shade yang ke-start Dia aplikatornya lucu banget, kayak gini, gendut gini, terus ini yang transparan Menurut aku dia bukan tipe concealer yang thick, sejujurnya kalau misalnya buat conceal tulang alis Atau buat ngerapiin alis, aku lebih prefer yang concealer-nya itu thick atau kental Kalau ini tuh bukan tipikal concealer yang kental gitu ya, tapi gak apa-apa Sekalian kita ratain aja ke seluruh kolpak mata karena aku bakalan apply eyeshadow Untuk warnanya aku suka, dia warna kekuningan Sejujurnya ini kalau ngebantu alis jadi lebih clean sih clean Cuman menurut aku lebih bagus lagi kalau misalnya yang concealer-nya itu teksturnya thick atau tebel gitu Oke sekarang aku bakal bikin eye makeupnya, aku disini bakal pake paletnya SK yang X Paola Warna-warna kayak gini, kece, tapi seperti biasa kayaknya aku bakalan main di warna coklat aja Sekarang aku mau pake warna coklat ini Ini shadenya namanya, gak ada nama shadenya sih ya Ini dia matte gitu, finish dari si eyeshadownya Warnanya natural banget, cocok buat dipake sebagai warna kris Atau misalnya buat diaplikasiin ke seluruh kolpak mata juga untuk look-look yang natural Terus aku mau pake pencil brush, mau ngeaplikasiin warna coklat yang jauh lebih tua Untuk di bagian lipatan kelopak matanya banget Karena kayaknya aku bakalan bikin cut crease Terus selanjutnya aku blend pake brush yang masih bersih Terus selanjutnya aku blend pake brush yang masih bersih Terus selanjutnya aku conceal Pake concealer yang tadi yang ke start Untuk ke conceal kelopak mata juga aku lebih prefer yang concealernya itu Teksturnya thick Di bagian luar kelopak aku pake coklat tua yang gini Nah gini Nah terus untuk di bagian depannya Itu aku bakal pake liquid eyeshadownya SK Ini aku pake yang mercury Oh warnanya kayak gini, kayaknya kurang terang Oh enak ya diaplikasiinnya Gak usah pake apa? Gak usah pake brush Lain langsung diaplikasiin di kelopak mata kayak gini juga enak dingin Juga di kelopak mata Oke kayak gini aku suka banget sama liquid eyeshadownya Terus di bagian transisinya aku mau blend sama warna matte Tadi yang udah aku aplikasiin Gak usah tambahin warna lagi Kayak cuman tinggal di blend aja And you are done Terus lanjut aku bakal aplikasiin eyeliner Ini eyeliner dari SK Waterproof Intense Eyeliner Eyeliner speedol kayak gitu enak banget Aku mau aplikasiinnya tipis aja Tipis banget Kayak cuman buat tempat nempelin bulu mata palsu Tap brushnya juga aku suka Dia gak letoy Dan juga gak Brush Di kelopak mata gak nyakitin sama sekali Oke ini untuk makeup matanya udah selesai Aku juga udah apply bulu mata palsu Untuk eyeshadownya aku suka Karena gampang banget di blendnya Terus warna-warna juga Kamu mau bikin natural bisa Mau bikin yang glam juga bisa banget Next lanjut Aku bakal apply concealer Untuk complexion makeupnya Disini aku punya dua concealer SK Yang satu itu yang shape inamika start Yang satu lagi tuh shade-nya namanya Latte Untuk yang Latte-nya mau aku pake buat nge-contour wajah Untuk yang castrate-nya aku mau pake buat Nutupin beberapa imperfection Sama buat nge-highlight under eye Enak banget sih Ini gede banget Jadi kayak Pas apply concealer-nya kayak puas gitu Oh iya BTW SK Belum ada foundation-nya sih Setahu aku Tapi gak tau kalau misalnya aku yang gak update Tapi seinget aku belum ada foundation-nya Jadi kali ini aku mau apply concealer aja Terus nanti mau langsung aku Timpa pake bedak tabur Oke aku bakalan Langsung blend concealer-nya Untuk warna concealer-nya aku suka Karena buat Mencerahkan wajah Atau buat tutupin imperfection Bagus banget Coverage-nya Terus dia juga gampang di blend Nah itu kelebihannya ya Dia gak terlalu thick Jadi di blend-nya gampang banget Gak PR Meskipun super lightweight Tapi dia punya Coverage yang bagus Jadi dia udah nutupin Dark circle Terus juga udah nutupin Node bekas jawat Warnanya juga kekuningan Jadi gak bikin muka kusam Oke nice Aku suka sama concealer-nya Karena super lightweight Dan gampang banget Di blend-nya Next Selanjut aku bakal apply concealer-nya Yang warnanya latte Buat Bikin ilusi Menurut aku dia Plus minus ya Aku suka aplikator yang gede Kalau misalnya dia buat Nge-conceal di bawah mata Tapi kalau misalnya buat Buat nge-contour Kayak gini Itu aku lebih prefer Yang brush-nya itu kecil Jadi bisa menjangkau sudut Terus aplikasiin produknya Gak terlalu banyak Gitu Tapi udah deh Nah ini aku udah selesai Nge-blend si canceller-nya Tips aku yang latte itu Bisa banget Kalau mau diakalin Jadi contour product Tapi agak hati-hati Nge-blend-nya Karena Dia concealer Bukan contour Dan coverage-nya itu Lumayan banget Jadi apply-nya dikit-dikit Tadi aku apply-nya Agak kebanyakan Tapi aku suka sama finish-nya Aku pake compact powder Aku punya compact powder-nya SK Yang ini Ini mereka start juga Tapi kayaknya gak jadi Karena ini udah Full concealer Semuka aku Jadi aku mau langsung Apply setting powder aja Ini setting powder Dari SK Oke Aku pinjem Spongenya Channel Jadi Spongenya SK Belum aku pake Nah dia warnanya putih Tapi dia gak Ngerusak Orang foundation-nya Atau orang concealer-nya Soalnya dia Translution ya Jadi langsung Nyatu sama Warna concealer Atau warna Polit kamu Nice Oke Bagus Nah ini aku udah selesai Ngaplikasiin nose powder-nya Aku suka banget Karena look-nya jadi jauh Lebih flawless lagi Padahal aku gak pake foundation Gak pake primer Bahkan tadi bisa pake skincare Langsung pake concealer Terus lanjut pake Setting powder-nya Dan aku suka banget Sama finish-nya Flawless banget Nah terus sekarang Aku mau nambahin sedikit Eye makeup-nya Aku mau Apply warna coklat tua ini Untuk di Sudut mata bawah Nah kayak gini Nah Untuk nyiptain dimensi gitu Dan untuk di bagian dalemnya Aku mau pake Liquid eyeshadownya Aku mau pake tipis-tipis aja Disini Nah terus lanjut ke complexion makeup-nya lagi Aku disini mau pake Face palette-nya SK Aku pake yang uproded Isinya kayak gini Sumpah cantik banget Dari mulai warna Bronzernya Warna blush on-nya Sama highlighter-nya Cantik parah Pertama-tama aku mau pake Warna bronzernya Buat nge-contour muka Buat nge-gesin tulang hidung Yolah Cakep banget Warna bronzernya Sekarang aku mau pake blush on-nya Masih dari paletnya Uproded ini Aku bauin nama warna bronzernya Tadi Wow Blush on-nya cakep Next Selanjut aku mau apply Highlighternya Masih di palet Uproded tadi Buat nge-gesin tulang hidung Highlighternya Bener-bener Soft banget Bukan tipe-tipe Highlighternya Yang gonjreng gitu Karena Bener-bener Natural banget Glowing-nya Sekarang aku pake Lip cream dari SK Ini warnanya Namanya foxy nude Warna nude gitu Kecintaan banget Warna ini Cakep banget Dia hand pink-nya ada Peach-nya juga ada Nude-nya cakep parah Ini finish looknya Bagus banget Aku suka banget Kayak finish look Pager kayu Bridesmaid Zaman sekarang Nude Ini bagus banget SK Flawless banget Nah ini dia look makeupnya Setelah aku nyobain produk-produknya SK Bagus banget Nggak ada yang fail sama sekali Terus aku juga suka banget sama look makeup aku kali ini Cantik banget Oke segitu aja dari aku Makasih banyak udah nonton Wassalamualaikum Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video